Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kita cedah Terima kasih telah menonton 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 Menjadi orang Terima kasih telah menonton Karena itu Sebagai menonton Kemudian Bisa kita bisa menonton Jadi Bismillah Dan Kemudian Setiap Setiap Kemudian Dicukur Dicukur Sampai Tidak Yang saya Tidak Dan Dicu 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 kongkul mereka kalau umur 10 tahun masih tidak mau sholat gambarannya kalau tujuh tahun berada kelas 1 SD atau MI kita anun antara ajaran dan realitas kehidupan ini jadi biar jadi kira-kira kelas 1 SD kemudian usia 10 tahun ya pas 4 ya pas 3 pas 4 pas 3 SD tapi saya laporkan disini saya diam-diam melakukan bukan penelitian tapi pengamatan beberapa anak yang ribut soalnya begitu salam saya perhatikan disini saya tanya kadang-kadang yang kecil kelas piromas kelas sekawan kelas sekawan yang berlipit itu ditambah papat 10 sepuluh yaudah dises sholat anak mana usia TK kira-kira jajarannya SD kemudian saya tidak menyebutkan sekolahnya nanti tidak orang tuanya tahu oh itu anakku sebetulnya baik juga kalau disebutkan sebetulnya namanya saya juga tahu kata saya perhatikan tapi suatu kebenaran itu kalau disampaikan dengan tidak menghormati itu bisa ditolak kebenaran juga orangnya sensi sensi orangnya macam-macam tipe orang dari jadi itu maksudku cukup besar ada yang tadi sisru yang aktif karena kebetulan di depan saya sholatnya jadi saya saya kadang-kadang yang di belakang saya yang di depan saya jadi sholat saya kalau abu rayrah dulu tanya teman-temannya ngetes kekusuhan sholatnya ditanya imam tadi rokaan kedua baca ayat apa itu tesnya abu rayrah pada sama-sama apa penunia yang dekat roda itu disitu tempat kumpulnya mereka lah kalau tahu berarti sholatnya tenangan sholatnya tenangan ikuti bacaan imam oke ada yang pas tiga SLTP itu format itu masih sikut-sikutan dengan anak yang jadi jadi ya saya yakin bapaknya tidak dekat dengan dia bapaknya ada di usid atau ada di rumah tidak jelas tidak jelas kalau yang besar ini tadi bapaknya selalu ada di usid tidak usah khawatir saya yang tujuh hidup dan tidak akan saya lakukan jadi akhir mu'ala janggup itu sampai di ikan itu disuruh sholat kemudian meningkat lagi kita sudah belasan tahun gitu itu itu diminta untuk kita mengendalikan mereka agar tidak bebas keluar masuk kamar kamar kita di dalam surat an-nur 24 ayat 5 surilah itu ada petunjuk bahwasannya apabila anak-anak itu telah balik sampai kuluma masa impi jadi indikator kedewasaan itu menurut Al-Quran maupun hadis itu yaitu berdasarkan bukan usia tetapi peristiwa biologis jadi nanti kalau laki-laki sudah mimpi mimpi indah mimpi berstubuh maksudnya kalinya terlalu vulgar mimpi berstubuh itu ternyata saya ngajari kan gak pernah orang tua ini berstubuh gak pernah ada tapi mereka tahu kita sendiri tahu jadi apa disuruh mengawasi waidha balagol atpal mimpi kuluma valyasta diundaknya minta izin kamas tak dan lagi nam sebagaimana telah di arahkan orang-orang sebelum periode generasi sebelumnya jadi tidak selamat selumur selamat kemudian mulalong dan agama di dalam kamar tidur itu ada macam-macam yang masih jadi aktivis kan mungkin ditemukan macam-macam juga pakaian luar pakaian dan semua semuanya kan jadi itu membangun emajinasi yang tidak menyiagat maka dari itu diram surat amur yang 590 itu kita dianjurkan untuk mengendalikan anak diizinkan dan mengeluarkan masuk dalam itu dari segi empat yang kata dikayubayin Allah laku ayat ini demikianlah Allah memberikan penjelasan ayatnya kepada Kalimu sekalian Wallahu alim dan Allah yang maha mengetahui maha mengetahui perkembangannya akhirnya jadi itu Allah alim maha mengetahui perkembangannya mengetahui hakim maha bijaksana diberi ajaran kini tuntunan yang seperti ini itu sangat bijaksana sekali jadi kalau pepatah Indonesia tempalah besi semampang masih panas itu ilmu mengetahui besi panas jangan nanti dibiarkan dingin baru di tempat di habis tenaga tapi tidak jadi besonya atau panconya oke setelahnya itu wafar ribu di dalam hadis disebutkan di hadisnya itu riwayat banyak sekali antara lain ada hadis yang meriwayatkan pukul pukul setelahnya usia 10 tahun wafar ribu bayna um minal atau si dan tidak pisahkanlah di antara mereka anak lagi pukul anak perempuan dari tempat tidur kita harus bangga dengan Islam kita harus bangga dengan Islam karena ajarannya sangat total sungguh-sungguh menaruhkan memberikan jaminan bahasanya Islam membawa keberadaan dunia dan akhirat contohnya ini aja ada ada di lingkungan keluarga jauhkan tempat tidur kemudian dari diantara mereka dijauhkan kembali di itu itu kentara kalau kita mirukan banyak alasan untuk melaksanakan perintah di sebenarnya ingat-ingat kita semua yang sudah tua otomatis karena periodenya plus minus itu sama dengan saya orang tua kita dulu anaknya banyak yang besar nanti ngurusi yang kecil anak yang besar ngurusi anak yang kecil dan rumah zaman dulu memang besar-besar tapi rumah yang bebas tanpa kamar paling ada sentong sentong pelon sentong hetang sentong tengah kalau maksudnya sentong itu kamar di bagian belakang ada tiga kamar kamar tengah kamar kiri kamar nyimpan nyimpan macam-macam ada beras ada macam-macam disitu tidak untuk tidur orang tua kita tidurnya sama-sama coba diingat-ingat rumah tidak mengulangi uang kita lagi begitu kan tidak tidak itu kan itu rumah yang bebas tanpa kamar itu orang tua zaman dulu yang anaknya sampai banyak itu pun juga tidak tahu anak-anak meskipun mereka disahatukan tidurnya berarti itu tidak sinkron dengan petunjuk hadis tadi ya tapi mereka bisa perimpen cowok jowoknya perimpen orang yang ini nanti banyak banyak bunga kemudian didoakan didoakan jadi karena dakwatul waliti ala waladihi laturot jadi doanya orang tua pada anak itu mustajabah laturot tidak ditolak oleh Allah maka dari itu kita semua yang jadi orang tua mari kita doakan manakala kita sudah anak sudah kita sekolahkan kita sudah najikan kok kira-kira durung-pener dari pikiran kita kita solusinya berdoa kita doakan karena doakan orang tua malah di selanjutnya itu anak isopo itu bucahnya beletong kan terus bapak aku lali anak di wikok anak isopo itu jadi ini didoakan kalau yang harus mengajarikan berarti orang tua kurang ajar jadi banyak kata-kata yang mestinya tidak harus keluar dari orang tua jadi musah saja sama harus suruh kaulan lainan masuk kita ngadepi anak ngadepi keluargan tidak kaulan lainan tapi nanti biasanya nyong itu ngadepi butuh ngadepi anak tapi ada beberapa hal ada yang operasi jimpitan anak-anak ada yang nangkep kemudian diserahkan orang tuanya disuruh membina ini anak di luar ini loh perilakunya mungkin bimbingan di dalam rumah sama di luar rumah beda di luar rumah itu bukan bimbingan pengaruh dari kelompok itu kan terdiri dari anaknya orang banyak yang dalam mendidik bermacam-macam dia bingung menghadapkan dua nilai yang tak ada nah manakah dilaporkan misalnya terima kasih orang orang yang melaporkan pergi anak itu gila tidak terus yang melaporkan malah dimakai-makai itu kemudian meneng tepuk ketemu masjid bareng dineng ini ada kejadian ini hubungannya dengan pendidikan jadi ada ini jadi akrimu awlat aku waksimu ada baru waksimu ada baru dan perbaik jadi Allah dimuliakan pernah ada nabi itu jelalah ketemu ibu-ibu lagi berbincang gitu ibu-ibu lagi besok kepeneran anaknya ini ini seperti itu lah spontan kita ke ibu-ibu jangan pergi biarlah dia benceng biarlah dia benceng karena itu melukai hatinya itu itu melukai hatinya anak yang belum bisa ngomong anak yang masih baik jadi begitu gitu kan kaget ih kok anak gitu ini gitu kan itu ada kejutan kejutan jadi membuat kejutan itu tidak mungkin karena efeknya kejiwaan itu melukai kata baik waksinu ada apa maka dari itu saya kira semua sudah berpengalaman tinggal kita merefleksi bagaimana betul yang ada apa yang sudah pernah kita lakukan mana yang masih belum sesuai monggo kita sesuaikan dalam rangka akhirnya akhirnya kita akan belajar dengan tasmio tasmio dimohon kalau tidak ada hajat yang sangat menyesal namanya hajat yang sangat penting atau bisa ditunda tidaknya mari kita semangati maknalah kita presentasi di depan kustaknya saya kira untuk kali ini mari kita tutup mengangkat para masri semangat berlangsung dikasih dan astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati semangat Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadanya tinggal Jadanya tinggal selamat menikmati 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 selamat menikmati